Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang para pejuang-juan Gimana kabar kalian di siang hari ini Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya Dan saya doakan sukses semua buat kalian Amin, mantap jiwa ya Dan tentunya buat teman-teman semua ya Buat rekan-rekan semua tetap semangat Dan selalu kurangi sambat Sediakan dulu secanggir kopinya teman-teman ya Untuk menemani kesempatan di siang hari ini Untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency Yang dimana kalau kita lihat bersama-sama Untuk keadanya masih cukup bagus ya teman-teman Untuk altcoin teman Kalau kita lihat disini untuk SRP Kenaikannya sungguh luar biasa 9,25% Gila ya kenaikan daripada SRP ini cukup Wow amazing sekali ya Dalam 24 jam kenaikannya udah ngeri ya teman-teman Dan disini teman-teman ada sedikit informasi-informasi Yang cukup menarik teman-teman Yang dimana potensi daripada SRP ini Untuk segera menyentuh di level 1 dolarnya Mantap jiwa ya Oke kita bahas satu persatu langsung saja Informasi yang pertama datang dari Anthony Wolfard Teman-teman dimana kalau kita lihat bersama-sama ya dimana Satu langkah maju untuk Ripple, SRP Ledger dan ekosistem kripto Nah sejak DFSA membuka aplikasi eksternal SRP adalah aset virtual pertama kali yang disetujui oleh resim tersebut SRP bergabung dengan Bitcoin, Ethereum dan Litecoin Sebagai aset yang sebelumnya disetujui di bawah resim aset virtual DFSA Nah SRP kini mendapat manfaat dari hukum dan peraturan kejelasan dalam DIFC Nah DIFC untuk mempercepat pertukaran nilai global yang lebih cepat dan efisiensi waktu Mantap jiwa ya Ini pun langsung di-up oleh Ripple sendiri teman-teman Nah jadi disini teman-teman menurut Central Bank Payment News ya Bahwasannya Ripple adalah mitra teknologi resmi untuk percontohan digital gel CBDC Bank Nasional Georgi Menurut siaran PARS yang dilakukan hari ini Pada langkah selanjutnya Bank Nasional dan Ripple akan bersama-sama merencanakan pelaksanaan proyek Dan rencana peluncuran secara bertahap Step by step ya teman-teman Mantap jiwa Nah dan tak kalah menarik teman-teman dari CEO Ripple dan ketua SEC terhadap sebagai apa Terdaftar sebagai pembicara utama untuk DC Fintech Week mendatang Mantap jiwa ya Jadi CEO daripada Ripple dan ketua SEC ini akan bertemu nih di acara ya Pembicara utama di DC Fintech Week yang akan datang ini Wah kayaknya akan semakin rame ya ini ya Mantap Nah anggota komunitas kripto menghargai mengharapkan DC Fintech Week yang menarik Karena CEO Ripple, Brian Goringhaus dan ketua SEC Gary Gensrot terdaftar sebagai pembicara utama CEO Ripple dan ketua SEC terdaftar sebagai pembicara menarik untuk dicatat bahwa CEO Ripple, Brian Goringhaus dan ketua SEC Gary Gensrot terdaftar sebagai pembicara utama Untuk acara tersebut, perkembangan tersebut kemarin dibagikan oleh Bank for International Sentiment BIS Mantap jiwa ya Dan yang tak kalah menariknya teman-teman yaitu pengacara SRP menguraikan skenario kemenangan 99,9% dalam gugatan Ripple SEC Oke ya Jadi presentasi kemenangan daripada Ripple atau SRP ini dalam gugatan SEC teman-teman Ini mendapatkan momentum 99,9% ini untuk kemenangan daripada Ripple Berarti 0,1%-nya itu dimiliki oleh SEC Nah notabene-nya kalau kita melihat dari presentasinya otomatis Ripple lah yang akan menjadi pemenangnya gitu ya Nah pendiri Crypto Launch John Dayton merinci skenario yang mungkin menghasilkan 99,9% kemenangan bagi Ripple dalam gugatan SEC Oke Jadi disini kalau kita lihat bersama-sama teman-teman ya Pengacara pemegang SRP dan pendiri Crypto Launch John Dayton telah menguraikan skenario yang akan menghasilkan kemenangan 99,9% bagi Ripple dalam gugatan SEC Dalam tweetnya Dayton berpendapat bahwa klaim SEC mendapat kemenangan 50 banding 50 dalam kasus Ripple adalah salah Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa hasilnya lebih seperti 90-10% yang menguntungkan Ripple Yang berarti 99,9% kemenangan hukum jika Ripple membayar 20 juta atau kurang sebagai denda gitu teman-teman ya Nah Ripple ini akan mendapatkan kemenangan yang cukup luar biasa ketika Ripple ini membayar sebesar 20 juta sebagai dendanya Yang tadinya kan SEC itu meminta sekitar 770 juta USD kalau nggak salah ya teman-teman setelah statement itu keluar Tim Ripple ini kan berdiskusi nih dibalik layar ya kan dibalik layar antara SEC dan Ripple berdiskusi untuk mencari jalan tengahnya Nah kemungkinan besar jalan tengahnya ketemu ini gitu ya dengan membayar denda 20 juta Maka kemenangan terletak di tangan Ripple atau malah nggak akan bayar denda mau tetap bersikulasi untuk bertarung di meja pengadilan Siapa tahu ya Dayton mengatakan hal ini sebagai tanggapan terhadap tweet penasehat umum Ripple Surat Alderoti Yang menyeroti kekalahan SEC dalam kasus COVID dimana sirkuit kedua memutuskan bahwa SEC tidak dapat melakukan pencairan yang melumpuhkan tanpa terlebih dahulu Menetapkan bahwa investor benar-benar menderita kerugian finansial Nah jadi disini teman-teman SEC ini tidak akan bisa menuntut Ripple ketika ya ketika para investor daripada Ripple itu sendiri tidak merasa dirugikan dengan finansial Maka dari itu gugatan SEC nggak akan ada gunanya ya seperti itu Nah pengacara hukum dan penggemar SRP Jeremy Hogue juga menunjukkan pentingnya argumen ini karena gugatan Ripple SEC saat ini berada dalam tahap kerusakan Nah Hogan mengiratkan bahwa ini berarti pemegang SRP harus menderita kerugian agar Ripple dapat bertanggung jawab Seiring berjalannya gugatan Ripple SEC tanggal penting berikutnya mungkin pada 9 November 2023 ya Jadi kita lihat teman-teman tinggal 3 hari lagi ya sampai 9 November 2023 ketika para pihak diharapkan bersama-sama mengusulkan catwal pengarahan mengenai upaya hukum SEC dan Ripple kemungkinan akan bertemu sebelum tanggal ini untuk membahas kemungkinan catwal pengarahan mengenai terbaiknya Yang sesuai terhadap Ripple atas pelanggaran bagian 5 terkait dengan penjualan SRP institutional ya Jadi tidak ada pembicara penyelesaian tidak ada IBO kata John Dayton Oke jadi disini teman-teman ya yang dituntut SEC adalah penjualan SRP terhadap institutionalnya ya Sedangkan menurut Mahkamah Agung ya kan SRP yang dijualkan di bursa di DEX itu bukanlah sekuritas Yang jadi masalah adalah institutionalnya penjualannya disitu teman-teman ya Dalam tweet terpisah Dayton meredam dua opini yang tak tidak populer ya Pertama tidak dapat pembicaraan penyelesaian saat ini atau yang sedang berlangsung antara Ripple dan SEC Dan kedua Ripple tidak memiliki rencana untuk melakukan IBO sebelum Juni 2024 Perlu diingat bahwa pada tanggal 23 Oktober sebuah perintah ditandatangani secara resmi oleh Hakim Torres Yang menolak kasus terhadap eksekutif Ripple brand Kalinghaus dan Chris Lars Nah semoga saja teman-teman ya Semoga saja sebelum tanggal 9 November nanti sudah ada titik terangnya Penjadwalannya, pembicaraannya, pertemuannya gitu teman-teman ya Semoga saja yang terbaiklah untuk Ripple teman-teman dan ketika hal ini memang sudah benar-benar real Tidak ada drama tersanjung lagi Tidak menutup kemungkinan teman-teman ya SRP bakal melambung tinggi harganya Saya yakin itu Oke mungkin ini sedikit informasi Semoga membantu dan salam cuan Terima kasih telah menonton!